Kuliner yang satu ini Biasa disajikan utuh, bentuknya yang cenderung padat dan menggembung memang mirip seekor kodok. Sajian ini mencuri perhatian karena menjadi salah satu menu yang disajikan ketika Presiden Jokowi mengundang tiga calon presiden ke istana negara beberapa waktu silam. Dikenal sebagai salah satu sajian khas ibu kota, dari mana sebenarnya kuliner ini berasal? Mengutip sejarawan kuliner Fadli Rahman, ayam kodok adalah masakan yang dikenalkan oleh orang Belanda pada masa penjajahan. Dalam salah satu buku resep koki Belanda, tercantum nama Gevuldekip atau ayam utuh isi daging cincang dan rempah. Beberapa pendapat menyebut, hidangan ini terinspirasi kuliner ala Perancis yaitu balotin dan galantin yang juga sama-sama menggunakan isian daging cincang. Saat itu, hidangan ayam kodok hanya disajikan untuk acara istimewa seperti Natal dan jamuan para petinggi. Hal itu bukan tanpa alasan. Cara membuatnya yang rumit dan membutuhkan waktu lama, menjadikan ayam kodok bukanlah tipe makanan yang bisa disantap setiap saat. Untuk mengolahnya, daging dan tulang ayam dikeluarkan dari dalam perut sehingga menyisakan kulit, sayap, dan kaki ayam. Daging ayam dicincang, dicampur dengan rempah dan bahan protein lain. Barulah dimasukkan kembali ke dalam kulit ayam. Langkah terakhir, ayam isi dikukus lalu dipanggang. Menurut Hiang Marahimin, penulis Indonesia Dishes and Dessert, harus menggunakan ayam broiler tua dalam membuat ayam kodok. Pasalnya, tekstur kulit daging ayam tua lebih kuat dan tidak mudah rapuh. Tantangan lain dalam membuat sajian ini adalah mencincang daging ayam tua yang teksturnya padat, keras, dan tidak berlemak. Tak heran, saat zaman penjajahan Belanda, hanya ada ayam kampung yang dagingnya keras dan padat. Dalam perkembangan zaman, ayam kodok pun menjadi salah satu hidangan khas Batavia yang berlanjut sampai era kemerdekaan. Tetapi, kasta ayam kodok tetaplah istimewa. Bahkan, ayam kodok menjadi salah satu menu prima dona di lingkungan istana negara. Tak heran, salah satu sajian Presiden Jokowi Dodo ketika mengundang tiga calon Presiden adalah ayam kodok. Tetapi, tak hanya santapan spesial saja. Arief Joko sebagai pakar gastronomi menyebut, yang dilakukan Jokowi adalah sebuah bentuk diplomasi dalam wujud jamuan makan. Atau istilah lainnya, gastro-diplomasi. Diplomasi itu kan suatu interaksi antara yang ditemui sama yang menemui, yang membutuhkan ketemu dengan yang kita menjamu. Supaya diskusinya itu nyambung, suasananya rileks, kemudian ada interaksi yang kaitannya dengan pengenalan jati diri bangsa. Nah itu, mari silahkan sebelum kita makan. Awas sebelum kita diskusi tentang pekerjaan. Kita relaksasi dulu, makan dulu ya. Saya menyiapkan masakan khusus untuk Anda. Misalnya demikian. Tidak hanya ayam kodok saja, beberapa hidangan seperti es laksamana mengamuk, seperti menggambarkan apa yang ingin dicapai dari pertemuan itu. Es mangga kuni yang dicampur dengan santan dan gula tersebut, seperti isyarat yang ingin disampaikan dalam pemilu mendatang. Anda bayangkan nggak? Berangkat bareng, mungkin juga sudah ditelpon. Busanya batik ya Pak. Jam sekian ya Pak. Nah begitu masuk, ketemu Pak Jokowi, sudah mulai mencair. Terus Pak Jokowi misalnya mengatakan begini, mudah-mudahan saya tidak keliru. Mas, bahasa akrabnya itu. Nanti kita pemilu damai saja ya. Kita akur-akur saja ya. Kita punya masa, kita atur ya. Jangan sampai terjadi sesuatu bentroan dan lain sebagainya. Arief Susanto, dosen dan pengamat politik di sebuah universitas swasta di Jakarta, juga turut membenarkan fakta ini. Menurut Arief, gastro diplomasi ala Presiden Jokowi bukanlah sesuatu yang baru. Bahkan sudah cukup sering dilakukan sejak awal kepemimpinan beliau. Karakter Jokowi yang dikenal sederhana dan tenang, cukup mencerminkan pula bentuk diplomasi yang digunakan. Ini bagi saya ada hal tertentu yang sangat khas Jokowi ya. Pertama bahwa Pak Jokowi itu lebih cenderung menggunakan cara-cara yang sifatnya informal. Nah, kita tahu bahwa tegangan politik hari ini kan cukup tinggi gitu ya. Jadi sebenarnya upaya untuk meredakan tegangan itu biasa dilakukan oleh Pak Jokowi lewat cara makan. Lalu, sebenarnya seberapa efektifkah langkah gastro diplomasi bisa melunakan ketegangan dalam sebuah forum politik? Dalam catatan sejarah, beberapa pertemuan politik yang diwarnai dengan jamuan makanan memang menghasilkan keputusan yang memihak sang penjamu ataupun kedamaian di antara kedua kubu. Contohnya adalah Winston Churchill, Perdana Menteri Inggris era Perang Dunia II. Saat itu, dia sering mengadakan pesta dan makan malam pihak sekutu sebagai alat utama untuk mempengaruhi sekaligus mengambil informasi. Selain itu, makan malam Presiden Amerika Richard Nixon dan Perdana Menteri Tiongkok, Zhou Enlai pada tahun 1972 menunjukkan betapa diplomasi makanan sangat berguna untuk meredakan tensi dua negara besar tersebut. Saat itu, Presiden Nixon turut memakai sumpit ketika menyantap makanan yang dihidangkan. Sejak saat itu, hubungan dua negara adik kuasa tersebut mulai membaik. Ya, sebenarnya kita tidak bisa menganggap remeh makanan ya. Kalau kita misalnya mau menilik sejarah dunia, itu relasi-relasi antar negara juga sudah sangat lama dimediasi oleh makanan. Bahkan penalukan-penalukan politik itu juga melibatkan makanan. Bahkan di Nusantara sendiri, diplomasi memakai makanan sudah dipakai sejak ratusan tahun silam. Salah satu sajian khas Lombok, ayam taliwang, adalah saksi bisu dari keterampilan juru masak ketika meredakan perang antara kerajaan Karangasem di Bali dan kerajaan Selaparan di Pulau Lombok. Lantas, bagaimana makanan bisa mengubah sebuah tensi politik yang panas? Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Brad Brushman, seorang profesor komunikasi dan psikologi dari The Ohio State University, menarik untuk disimat. Kadar glukosa dalam tubuh manusia berbanding lurus dengan kondisi emosional seseorang. Hal ini terbukti, saat seseorang merasa lapar, maka akan cenderung mudah marah. Rupanya hal ini berkaitan dengan kadar gula yang rendah, membuat seseorang lebih agresif hingga bisa memicu sebuah pertengkaran. Karena itulah Arief menyebut, praktek gastro-diplomasi bisa menjadi cara efektif berdiplomasi, bahkan hingga berpolitik. Kenyataannya, nyaris nggak ada orang yang nggak suka makan kan? Nah, jadi kadang-kadang muncul pandangan bahwa makanan itu bisa memediasi. Tegangan-tegangan politik itu bisa lebih cair gitu ya, lalu relasi bisa menjadi lebih smooth, dan harapannya kepentingan-kepentingan itu bisa dibicarakan secara lebih baik. Terima kasih. Terima kasih.